Intro Mantan Kepala Desa dan Bendahara Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah terjerat kasus korupsi HW, Mantan Kepala Desa dan MIT serta RL, Mantan Bendahara Negeri Haya Kecamatan Tehoru Ditahan penyidik kejaksaan karena korupsi, Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Haya Tahun Anggaran 2017-2019 Usaha diperiksa di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, HW, MIT serta RL, Mantan Kepala Desa dan Bendahara Negeri Haya ini langsung digiring ke tahanan Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi Yakni turus serta bersama-sama melakukan korupsi Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Haya Tahun Anggaran 2017-2019 Hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,9 miliar Pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Haya Kecamatan Tehoru, Bawupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017-2018-2019 Kami berpendapat bahwa sudah ditemukan adanya dua alat bukti bahkan lebih Sebagaimana yang termuat dalam pasal 1840 hak Sehingganya kami memutuskan untuk menetapkan tiga tersangka pihak-pihak yang paling patut dimintai pertanggung jawaban Dalam penanganan perkara ini Diantaranya satu, Hasan Wailusa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Haya Masa Jabatan 2016-2017-2019-2020 Kemudian yang kedua, Mantan Bendahara Tahun Anggaran 2017-2018 Yang ketiga, Mantan Bendahara 2019 Akibat perbuatannya, para tersangka terancam 20 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah Terima kasih telah menonton!